Saudara kita awali kompas Jember dengan informasi pertama. Oknum perangkat desa di Jember, Jawa Timur diduga memotong honor petugas Linmas yang menjadi penjaga TPS pemilu 2024. Mereka seharusnya menerima honor sebesar 700 ribu rupiah, namun hanya menerima sebesar 550 ribu rupiah. Dugaan pengutang liar terhadap honor petugas Linmas terjadi di desa Lombengan, Kecamatan Ledoombo, Kaupaten Jember. Ada 50 petugas Linmas yang bertugas menjaga 25 tempat pemungutan suara atau TPS. Mereka seharusnya mendapat honor 700 ribu rupiah per orang, namun ternyata hanya diberi 550 ribu rupiah. Petugas Linmas merasa dirugikan karena honor yang mereka terima tak sama dengan petugas Linmas di desa lainnya. Saya cuma dikasih honor 550. Setelah saya tanya dari teman-teman, ternyata desa lain 700. Itu alasannya kenapa dibotong katanya Pak? Katanya mau bayar yang lainnya, seperti yang dari Kejamatan, Kampuset, TNI, Bapinsah, dan beserta Linmas yang di desa. Pada waktu nerima ada omongan seperti apa Pak? Waktu nerima itu berapapun honor yang diterima disyukuri, karena itu rezeki dari yang mencipta kita. Kepala desa Lembengan membanta adanya potongan atau pungutan liar. Ia menyebut pemberian honor 550 ribu rupiah sudah disepakati bersama dan potongan dilakukan untuk membeli kaos Linmas. Sudah kesepakatan diberikan 550. Kesepakatan. Beli kaos. Jaga itu, jaga tiga orang yang jaga, tiga orang di kantor desa. Saya tidak mengambil uangnya. Tidak artinya ada rincian pengeluaran juga Pak? Iya. Kaosnya, berapa kaosnya? Kaos Linmas itu. Pernah menyampaikan ke Linmasnya Pak? Sudah. Pernah sudah. Sudah. Menyampaikan. Mereka semua sepakat. Sepakat. Pihak Komisi Pemilihan Umum Kewuatan Jember menyayangkan potongan itu dan pihaknya sudah menyarankan agar honor petugas Linmas tidak digunakan untuk biaya lainnya. Yang jelas dari KPU Kabupaten Jember, honor itu hanya diberikan khusus untuk anggaran honor ya. Jadi kalau dibikin untuk kaos dan lain sebagainya, itu kami tidak menyarankan. Ya, kami akan mengkosek, akan mengidentifikasi apakah betul ada pemotongan honor yang dilakukan oleh beberapa oklum ya. Karena kami belum mengejar apakah benar atau betul. Pihak KPU akan memanggil sejumlah pihak agar potongan honor dikembalikan. Terima kasih telah menonton!